Pelaksanaan ujian secara daring masih menjadi pertimbangan karena beberapa hal, salah satunya adalah kecurangan yang mungkin dilakukan oleh murid-murid kita dalam ujian, seperti membuka tablet untuk browsing, membuka aplikasi lain, menggunakan aplikasi mengambang, dan juga memanfaatkan AI yang dapat menjawab soal Google Formulir dalam waktu yang singkat dengan akurasi yang tinggi. Hal tersebut bisa diatasi dengan menggunakan exam browser. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi yaitu AirDef Exam Browser versi 11 yang memiliki fitur AI untuk menangkal floating apps atau aplikasi mengambang dan penggunaan virtual Android dengan keamanan yang tinggi. Aplikasi exam browser ini nantinya dapat di custom dengan nama sekolah, logo sekolah, dan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing, dan harus di install di handphone masing-masing siswa. Sekarang kita akan melakukan uji coba penggunaan aplikasi exam browser ini. Sebelumnya saya telah menghubungkan handphone saya dengan headset bluetooth seperti ini, dan juga disini saya sudah menyiapkan floating apps yang merupakan bawaan dari handphone Android yang diaktifkan dari menu pengaturan, yang nantinya disini dapat dimanfaatkan untuk membuka browser dan lain sebagainya. Dan juga dari playstore, saya disini akan menginstall floating apps, yang ini juga yang sering digunakan oleh siswa dalam ujian dengan menggunakan berbagai macam exam browser ataupun aplikasi yang lain. Nah sekarang floating apps-nya sudah kita buka dan kita atur, kita berikan izin agar aplikasi floating apps ini dapat digunakan. Ini sudah aktif ya untuk penggunaan dari floating apps-nya, kita klik saja pada logo floating apps ini, dan banyak sekali aplikasi yang dibuka termasuk browser yang mungkin nantinya bisa disalahgunakan untuk pencarian dari Google saat pelaksanaan ujian. Nah ini saya pindahkan posisinya seperti ini, jadi sekarang ada dua floating apps yang aktif dan juga bluetooth-nya masih aktif. Sekarang kita akan mencoba untuk masuk ke dalam aplikasi, maka terdeteksi langsung floating apps-nya seperti ini. Jadi aplikasi tidak dapat berjalan ketika masih terinstall aplikasi floating apps ini. Dan bluetooth-nya juga terdeteksi seperti ini, bluetooth juga harus dimatikan untuk keamanan. Kita matikan dulu bluetooth-nya seperti ini, dan juga floating apps-nya kita uninstall terlebih dahulu agar dapat masuk ke dalam aplikasi. Jadi nanti seperti ini dilakukan oleh siswa ya, menghapus dari floating apps-nya dan juga matikan bluetooth-nya. Dan siswa nanti dapat masuk ke dalam aplikasi dengan menggunakan password yang juga dapat di-custom seperti ini. Masuk ke dalam aplikasi, dan ini ada tampilan home dari aplikasi exam browser versi 11 ini. Nah, di sini ya ada gambar-gambar, nanti semuanya ini dapat di-custom. Dan juga di sini ada beberapa menu seperti e-ujian, website, masuk URL, dan juga scan ke airport. Nah, ini juga dapat di-custom ya untuk nama aplikasinya, yaitu exam browser versi 11. Siswa bisa masuk ke dalam tiga cara. Ini salah satunya yaitu menggunakan link seperti ini. Tinggal dimasukkan saja link yang diberikan oleh guru. Misalkan masukkan Google Form, ataupun link-link lain yang digunakan untuk ujian. Dan ini cara masuknya. Dan ketika keluar, siswa harus memasukkan password untuk keluar. Maka setiap keluar ujian, akan ada suara notifikasi yang sangat keras seperti ini. Selanjutnya di sini adalah scan QR Code. Di sini saya sudah mempersiapkan portal ujian dalam bentuk Google Site, yang isinya di dalamnya merupakan link-link ujian dari Google Formulier. Nah, misalkan link ini ya, ini yang akan saya jadikan sebagai QR Code nantinya. Di dalam-dalam sini sudah terdiri dari soal-soal, berbagai macam mata pelajaran sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Nah, ini contohnya merupakan soal bahasa Indonesia seperti ini ya, dari Google Form. Nah, bisa link Google Form ini, ataupun link Google Site-nya tadi yang kita jadikan QR Code. Ini bisa opsional. Nah, QR Code ini, Bapak-Ibu akan mendapatkan sebuah website yang dapat menggenerate QR Code secara ter-enkripsi. Bapak-Ibu di sini dapat memasukkan logo sekolah masing-masing, dan juga memasukkan keterangan ujian seperti nama kegiatan ujiannya, nama sekolah, tahun pelajaran, nama ruang, dan data-data yang lain sesuai dengan kebutuhan seperti ini. Nah, ini opsional ya, untuk memasukkan link Google Form ataupun portal ujiannya sebagai QR Code-nya. Nah, selanjutnya di bagian QR Code, di sinilah kita akan mempastikan link ujian tadi untuk dibuatkan QR Code-nya. Kita klik Submit, dan QR Code-nya sudah jadi seperti ini. Ini bisa kita cetak, dan kita tempel di kelas masing-masing. Dan yang keren sekali, QR Code ini hanya bisa di-install ataupun di-scan oleh aplikasi exam browser ini. Jadi tidak bisa di-scan oleh scanner lain selain menggunakan exam browser. Jadi, walaupun ini ditinggal di kelas, ini sangat aman sekali. Tidak bisa siswa nanti membuka dengan scanner lain untuk ujian di luar exam browser. Jadi, siswa memang harus ujian di dalam exam browser ini, walaupun menggunakan QR Code. Karena QR Code-nya ini sudah ter-encrypsi, jadi sangat aman sekali. Nah, nanti siswa mengerjakan seperti biasa. Untuk keluar dari ujian, siswa juga harus memasukkan password keluarnya seperti ini. Dan ada notifikasi suara yang sangat keras. Itu cara yang kedua. QR Code tadi, ini sekarang akan kita coba untuk scan dengan aplikasi scanner bawaan handphone. Seperti ini ya. Kita scan secara langsung, maka hasilnya seperti ini. Maka tidak dibuka link dari Google Form ataupun portal Google Set-nya tadi. Jadi, ini sangat aman sekali dari penggunaan QR Code ini yang hanya bisa di-scan oleh aplikasi exam browser. Sekarang kita akan melihat fitur yang lain lagi dengan masuk ke dalam aplikasi dan memasukkan passwordnya seperti ini. Jadi, setiap masuk dan keluar, siswa harus memasukkan password dari aplikasinya. Selanjutnya, di sini ada menu e-ujian. Nah, di mana e-ujian ini merupakan sebuah link tanam. Cara penggunaannya kita klik saja menu e-ujian ini. Nah, link ini merupakan portal ujian yang sudah ditanam ke dalam aplikasi exam browser ini. Nah, di sini tadi Google Set yang tadi ya. Jadi, untuk merubah soal-soal untuk ujian-ujian selanjutnya hanya perlu dirubah di dalam Google Set-nya saja. Nah, di sini ada tombol-tombol di atas, yaitu tombol Back, Next, Refresh, Full Screen, dan tombol Exit. Jadi, ini kita akan masuk ke dalam salah satu link ujian seperti ini yang dibuatnya di Google Site. Nah, jadi tampilannya ini Full Screen ya, seperti ini. Nah, siswa dapat mengerjakan soal seperti biasa di dalam Google Formulir sesuai dengan format Google Formulir-nya. Nah, ini penggunaan tombol Back-nya, seperti ini ya, cara penggunaan tombol Back. Dan juga tombol Next-nya bisa kita gunakan untuk keperluan-keperluan tertentu. Nah, di sini merupakan tombol Refresh untuk merefresh halaman dari Google Formulir-nya jika terjadi kendala dalam pengerjaan seperti terkenala macet, jaringan, dan lain sebagainya. Nah, ini tampilan dari Full Screen-nya ya, seperti itu. Jadi, tanpa terganggu oleh tombol-tombol yang tadi. Nah, tekan tombol Home ya, untuk mengembalikan tombol-tombol yang di atas tadi. Nah, jadi seperti itu. Dengan tombol Home, maka akan kembali dari halaman Full Screen. Jadi, seperti itu cara penggunaan Full Screen dan mengembalikannya dengan tombol Home. Oke, siswa dapat melanjutkan mengerjakan soal seperti biasanya. Nah, kita akan coba untuk menggunakan tombol Navigasi, tombol Back, tombol Home, tombol Menu itu tidak bisa digunakan ya. Mau diklik satu kali, diklik beberapa kali, ataupun ditahan untuk menu-menu tertentu. Jadi, tidak bisa. Nah, kita coba untuk melakukan screenshot layar, juga tidak bisa di-screenshot ya. Jadi, soal kita sangat aman sekali. Screenshot dengan tombol juga tidak berfungsi. Dan, kita akan coba untuk belah layar, juga tidak bisa. Kalau di handphone saya, belah layarnya dengan menggunakan tiga jari ke atas. Belah layar juga sudah tidak bisa digunakan. Notifikasi juga tidak muncul. Nah, di sini sudah muncul baterai sama itinya saja ya, di halaman ujian. Untuk notifikasi lengkapnya, itu tidak bisa dilihat saat pelaksanaan ujian. Jadi, aman untuk digunakan saat ujian. Melakukan copy paste, teks, tidak bisa juga. Jadi, teksnya ini sangat aman sekali, tidak bisa dilakukan copy paste. Selanjutnya, kita akan coba untuk floating apps, sebawa handphone Android. Ini ya, kita coba untuk browsing dari browser, dan tidak bisa ya, untuk membuka floating apps-nya. Kita coba yang lain floating apps-nya. Mau membuka WA, buka browser, galeri, dan lain sebagainya. Facebook, tidak bisa sama sekali untuk digunakan dari floating apps-nya ini. Jadi, ini sangat aman sekali. Jadi, siswa bang benar-benar tidak bisa melakukan browsing dan fokus ke dalam pelaksanaan ujian saja. Dan, untuk keluar dari ujian, seperti biasa, memasukkan password. Dan, akan keluar notifikasi seperti ini. Nah, itu tadi ya, beberapa penggunaan dari exam browser vdc11 ini untuk melakukan ujian dengan aman. Sekarang, kita akan mencoba fitur yang tidak kalah menarik juga di dalam redo exam browser ini, yaitu adalah tentang penggunaan virtual Android. Nah, di sini saya menggunakan vmos sebagai virtual Android. Jadi, kita menjalankan Android di dalam Android. Nah, kita buka ya, vmos-nya sudah diatur. Dan, kita coba buka exam browser yang sudah diimpor ke dalam vmos virtual Android ini. Dan, ketika dibuka redep exam browser-nya, maka akan terdeteksi seperti ini. Deteksi virtual Android. Jadi, memang untuk exam browser ini tidak bisa dibuka di virtual Android, sehingga harus diinstal di dalam sistem operasi yang aslinya seperti ini. Terima kasih telah menonton!